Pandemi COVID-19 telah menyadarkan banyak kalangan bahwa pariwisata menjadi sektor yang menggiurkan, namun sangat rabuh untuk menjamin terpenuhnya pendapatan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Berbeda halnya dengan sektor pertanian, khususnya organik yang meski tak bisa instan untuk menikmati hasil, sektor pertanian tersebut terbukti mampu bertahan bahkan memberi andil bagi ketersediaan pangan jangka panjang. Kasih Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Camat Baturiti Iputu Weda Astawa diseleslah acara pelatihan pembuatan pupuk organik melalui teknologi biodinamik yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian BPP Baturiti Kecamatan Baturiti menjadi lokasi ke-6 dari kegiatan pelatihan pembuatan pupuk organik dengan teknologi biodinamik di Kabupaten Tabanan yang diinisiasi Yayasan Darmanarada YDN, bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Tabanan. Kegiatan dihadiri oleh Koordinator Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Imade Subur. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua YDN, Satriana Rada, dan tiga orang pemakalah yakni Insinyur Imade Meka Adnyana MP, Imade Sandi, dan Putra Sedane yang memberikan materi pelatihan pembuatan pupuk biodinamik. Lebih lanjut, Wede Astawa menerangkan upaya untuk mencapai kedaulatan pangan dengan spirit nangun Satkerti Loka Bali sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali terbukti dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Harapannya pelatihan pertanian organik dengan sistem biodinamik ini, tidaknya seluruh golongan terutama di wilayah Baturiti termasuk generasi muda, kembali diingatkan bahwa jangan melupakan potensi daerah yang merupakan sentra pertanian. Dengan adanya acara ini, setidaknya seluruh golongan yang ada di Baturiti, terutama generasi muda, kembali diingatkan bahwa dasar kita adalah pertanian. Bahwa kita kembali, boleh saja kita menuju ke aspek-aspek yang lainnya, menuju ke unit-unit yang lainnya seperti pariwisata, tapi jangan lupakan pertanian. Koordinator penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian Kabupaten Tabanan, Imadi Subur, menambahkan penerapan pertanian organik dengan sistem biodinamik dengan potensi yang ada di daerah Baturiti, merupakan salah satu sentra pertanian di Kabupaten Tabanan, memang sangat tepat. Bahkan pemerintah Kabupaten Tabanan merancang ke depan, bahwa pembangunan pertanian organik dimulai dari Kecamatan Baturiti, sebab Kecamatan Baturiti memiliki sumber air dan danau, yaitu ulun danu beratan, sehingga sangat memungkinkan untuk menerapkan pertanian organik. Sumber-sumber sayur juga sebagai penamanya yang banyak dikonsumsi oleh halayak, oleh konsumen, sehingga dengan menggunakan biodinamik ataupun melaksanakan pertanian organik, Pertanian organik ini diharapkan kesehatan masyarakat sebagai pengkonsumsi produk-produk pertanian dari yang dihasilkan oleh Kecamatan Baturiti. Koordinator BPP Kecamatan Baturiti, Imadi Subur, menyatakan pertanian organik menjadi solusi kehidupan yang sehat, termasuk perawatan tanaman tersebut. Harapkan hasil, yang penting kita ilmunya yang kita harapkan, dan disampaikan nanti hasilnya kepada petani. Pengalamannya selama ini apa saja kendala-kendala yang dialami? Kendalanya biasanya jelas, penyakit. Amah ya? Amah ya, amah itu. Untuk membahas minyak pakai pesticida atau masih organik? Kami gunakan buku ayati biasanya. Kegiatan juga diisi penyerahan bibit kelor dan toyo panca amerta Bali kepada peserta pelatihan. Desak Aryani dan Sukma Bali TV